Halo guys, ini dia Toyota Etios Valko tahun 2016 Sebenernya kalau Etios Valko ini sekarang udah diskon dirinya ya Sejak tahun 2017 setelah keluar Toyota Yaris Headlamp, ya crystal multifactor Sama kayak ini juga, Agia Dan ini juga grillnya aja sewarna body yang tipe Gini Dan ini sebenernya basisnya dari India ya Dan ini juga waipernya juga satu nih, ciri khas mobil ACGC Antena mode shop full di atas sana Di bawah juga lakukan dengan fog lamp Ini irutnya ada di mobil 88 Soekarno-Hatta, Bandung Untuk kontak marketing dan ketat sedia stok Bisa cek kontaknya di deskripsi Fellow, dia pake ban Download SP Sport 2030 dengan perfiba 185-60R15 Sandy Fender, ada Sandy Spion dan juga semua nombor dia Handle model cungkil kayak gini Model sewarna body ya Di dalam Ini aslinya fabric cuman di ratin kulit kayak gini Door handle warna hitam Untuk power window auto cuman si driver ya Itu pun auto-down aja Ada window lock cuman gak punya podo lock Di bawah kapal udah udah pake dengan speaker Pengat rojoknya reclining dan sliding Tapi gak ada gister Ada tos bubuka bagasi dan teki bensin Transmisi manual, 3 pedal Ada tempat koin dan ini buat bukat yang gini Kapesin Ada card holder dan laci bimana Spion sudah electric tapi belum electric track Dan ini ada ini kartu alarm Kuncinya kayak gini ya Modalnya remote-nya masih terpisah Coba kita start up Nah Nih Coba kita nyalakan Nih Tuh Oh iya disini juga Cuman ada odos sama trik A Trik B Di bagi kodok Odometernya baru hampir 26 ribu Ini speedometernya kayak gini ya Dia Penempatannya di tengah Mirip kayak tayaris bapau ya Satir model 3 palang kayak gini Di kiri ada audio string switch Cuman di kanan gak apa-apa Dan ini setirnya mayat banget sama Vios Yang generasi kedua Ini setir di lapis kulit Pengaturan setir Ya ada nih Tilt Tapi belum teleskopik Wiper Sudah intermitter Nengkap dengan wiper belakang Sakta headlamp dia juga nengkap Dengan fog lamp yang terintegrasi disini Gak ada grip Bagian driver Sun visor Polos Disini ada lampu paca ya disini Spion tengah Day night view Disini tadi ya speedometer ya Head unit Nah ini kayaknya tipe G ini dia Sudah CD ya Nih Tipanya juga ada CD Cuman dia beda format Nih Oh ya disini juga ada hazard AC ini pengaturan sempurannya standar nih Cuman ada speed fan Suhu dan pengaturan sempurannya juga Lumayan nih Cuman ada kaki Cuman belum badak Kacat dapat Front debugger Ini open-dose air Ada port outlet Ada laci Gak ada apa Ini ada laci pimpanan Nah ini karena Basisnya dari India Dia cuma ada transmisi manual ya Gak ada emetic Cuman klubingnya berat banget ya Kayak batu Disini ada laci Dan ini pabriknya mechanical Dan ini ada cup holder Dan dua buah laci pimpanan Cuman ini ananya kayak Gak ini ya Gak ditutup sama cover plastik Ini Jok ini aslinya fabric Cuman ada di retrim kulit nih Dengan motif poverty Seat belt fix Hand grip fix Dengan hook Sun visor Ini cuma ada kacanya nih Lumayan nih Ini airbag sisi penumpang-nepan Disini juga laci pimpanan yang gede banget nih Bloss opening Dan ini juga ada Cooler boxnya tuh Dengan kisi AC Ini layout dari dotrimnya Coba kita ke belakang Tadi ini auto down Baru auto down ya Belum auto up Oke Yuk Di belakang Disini dotrimnya juga masih Balanya di retrim kulit ya Dan ini dua hana-hana warna hitam Di bawah ada cup holder dan speaker Coba duduk di belakang Ini masih lumayan sih Tuh masih lumayan lega Lengkap dengan sipa paket di siri 4 Dalam penumpang depan Ini gak bener-bener fraffer Yang masih ada tunneling Menggerak depan Ini layout dari dashboard ini Dan dotrim itu Etios tipe G Hand grip belakang fix dengan hook Seat belt belakang dia rapid to cover Dan headrest juga ini masih fix ya Belum adjustable Dan ini gak bisa dilepas Separa-separo Dan gak bisa direpakan juga Oke Yuk Coba kita ke bagasi Rem belakang Dia tromol ya Ini stoppen belakang juga sama Kayak gini Dia masih Ditutupin sama bohlam Cuma dia belum ready ya Ini karena dia tadi Udah kita buka bagasinya Dia langsung terbuka Gak ada ini juga Gak ada tuasnya Oh iya ini Nick 2013 sorry Ini juga lagi ada barang Kita lihat ban syrupnya Nah Barang syrupnya nih Sebesi temporary only sih Oh gak Dia full size deh 18560R13 Jadi ini space ever ya Bukan full size Ini juga dikasih separator Nih Desain belakangnya nih Etios tipe G Nick 2013 Di belakang Lekap dengan rewiper Belum ada di debugger Ada hemostro flame juga Lekap dengan sesopan Terakhir dua titik Disini ada tanki bensin Sisi penumpang depan Buatan Indonesia Disini ternyata Pengaturan joknya Reclining dan sliding Ini penampakan dashboard ini Dari depan Etios Falco Untuk mesin Ini sebenarnya mesin Sebasis sama Toyota Calya ya Yang kodenya 3NR 1200cc 4 silinder Cuma karena dia gak punya teknologi Capri variable 2000 BTI Kayak Toyota Calya Tenang aja Tenang aja 88 PS Torsi 108 Nm Ini roh mesin Masih warna dasar ya Belum ada ABS juga Begitu pada kakak mesin Tapi dia udah kasih perdam Dan dia penggerak roda depan Oke Demikian video saya mengenai Etios Falco Tipe G Nick 2013 Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video saya berikutnya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya